Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 5 saksi yakni mantan kabit penataan ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlayli Kepala Dinas PUPR Jamaludin Dua pejabat PT Lipo Cikarang Serta pensiunan Bina Marga Jaksa KPK Ferdian Adinunggroho mengatakan Fakta persidangan yang didapatkan Dari keterangan saksi Neneng Iwa pernah menagi uang 1 miliar Untuk memuluskan persetujuan Rencana detail tata ruang Kabupaten Bekasi Ya tidak ada ya, masih mengkonfirmasi Ini masih keterangan-keterangan mereka Tidak diberikan pada saat persidangan Meikarta gelombang pertama dulu Intinya keterangan saksi-saksi hari ini Dari Jamaludin, Neneng Rahmi Nurlayli Kemudian Edi Dwi Susianto Dan Satri Adi serta Pak Yususuk Adalah menceritakan terkait Proses pengurusan RDTR Pengurusan perda RDTR Dibukasi kepada Pemprov Jawa Barat untuk dimintakan persetujuan Substansi, dimana di dalam proses tersebut Ada pemberian uang komendan Iwa Karniwa Melalui Pak Soleman dan Pak Waras Fasisto Keperluannya adalah untuk digunakan Sebagai biaya operasional beliau Terkait pencalonan menjadi Gubernur Jawa Barat Calon Gubernur Jawa Barat Seperti diketahui Iwa Karniwa Terserat kasus korupsi Proyek pembangunan Meikarta Iwa diduga telah menerima Uang 900 juta rupiah Dari janji hadiah sebesar 1 miliar Terkait pengurusan Peraturan daerah RDTR Kabupaten Bekasi Yuwana Kurniawan Bandung TV Terima kasih telah menonton!